Oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Mendengar itu, Kin Chen tersenyum dingin dan berkata, jika penguasa negara Yunso ini benar-benar ingin menjadi musuhmu, apa yang kamu takutkan? Yang disebut penguasa negara tergantung pada kekuatan. Kota Yuchang Suan tidak pernah berlindung ke Yunso. Dan jika Anda tidak menelan orang lain, maka orang lain akan menelan Anda. Oke, Shao Chen, Ao mengerti, Ao pasti akan mengikuti keputusan Shao Chen, mengintegrasikan empat kota besar, dan memperluas kekuatannya Selama Ao menerobos sage surgawi, bahkan jika Yunso mengetahuinya, berbagai provinsi juga bersaing satu sama lain, belum lagi masih ada iblis yang menyusup dari luar, istana Guanghan dan Yunso tidak akan bebas dari itu Ucap Ao Li memahami pikirannya, dan tiba-tiba menjadi segar kembali Kin Chen berkata, jika itu masalahnya, maka kamu harus mencaplok tiga kota besar lainnya Tuan muda ini harus melakukan retret selama beberapa hari ke depan Ucap Kin Chen bersiap-siap memasuki ruang retret Ao Li berkata, King Ling, aku akan menaklukkan tiga kota besar dan mengintegrasikan semua kekuatan Hari-hari ke depan, silakan layani Chen Shao secara pribadi, terlepas dari semua yang diminta Chen Shao, Anda harus memuaskannya Ucap Ao Li menghadap Ao King Ling Ao King Ling menundukkan kepalanya, pipinya memerah, dan jantungnya berdetak kencang Kin Ting Ting melihatnya dan merasa pahit di hatinya Dia secara alami mengerti apa maksud tuan kota Ao Li Tetapi dibandingkan dengan penampilannya, dia mengaku sedikit lebih buruk daripada Ao King Ling Mendengar itu, Kin Chen berkata, tidak perlu, aku bukan tuan muda cabul, yang membutuhkan seseorang untuk melayani King Ling, kamu baru saja menembus sage bumi akhir, lebih baik untuk memasuki ranah puncak sage bumi sesegera mungkin Ucap Kin Chen melambaikan tangannya, menolak secara langsung, dan menghilang ke kedalaman rumah tuan kota Hidung Ao King Ling masam, dan matanya langsung memerah, dan ada keinginan untuk menangis Ao Li berkata, King Ling, jangan terlalu banyak berpikir, terkadang itu tergantung pada takdir Ucap Ao Li menghela nafas dan menyentuh kepala King Ling Dia sengaja mencocokkan Kin Chen dan King Ling, tetapi sekarang tampaknya anaknya itu tidak akan mungkin menjadi selir Kin Chen Ayah, putri ini tahu, dan aku akan segera pergi berlatih Ucap King Ling berbalik dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, air mata pahit beterbangan di udara Dia tahu bahwa dia dan Kin Chen tidak akan pernah mungkin bisa bersatu Anak laki-laki di depannya sama sekali tidak berada di dunia yang sama Kekuatan Kin Chen membuatnya hanya bisa mengagumi Saat ini Kin Chen secara alami tidak akan repot-repot memikirkan cinta Dia duduk di kehampaan, cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya naik dari langit, dan mengelilinginya Dia mulai berkultivasi, mengumpulkan urat suci terkuat dari ras iblis Yan Luo, dan Yuan sejati setengah langkah Tian Seng Li Luo Dia harus mencernainya sekarang, meningkatkan kultivasinya, dan berusaha untuk menerobos sage bumi puncak sesegera mungkin, dan mencapai sage surgawi Pada saat itu, dia benar-benar dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi benua Tian Wu Di surga, sage surgawi sudah menjadi pria terkemuka Meskipun di atas sage surgawi, masih ada juga Holy Lord, dan bahkan di atas Holy Lord, harus ada ranah yang lebih kuat Tetapi master ini tidak tersedia selama ratusan juta tahun Heavenly sage, sudah cukup kuat untuk mengendalikan surga Dia duduk bersila di kehampaan, mengguncang sosoknya, memasuki universe fortune jade plate Menjelajahi dengan tangan besar, dan tiba-tiba kekuatan asli Li Luo ditangkap oleh Qin Chen Tubuh Li Luo mengandung hukum sage surgawi, yang paling dibutuhkan Qin Chen saat ini Bahkan sebuah fragment kecil dapat menginspirasi Qin Chen Selama Qin Chen dengan sabar memahaminya, dia berharap untuk dapat melangkah ke ranah yang lebih tinggi Di dalam cakram diok, Qin Chen duduk di bawah pohon iblis 10 ribu alam, dikelilingi oleh kekuatan tak berujung Oke, Li Luo, jangan berpura-pura, keluarlah, dan lihat bagaimana Ben Sao memurnikanmu Ucap Qin Chen mencibir, melihat kekuatan esensi berkilau di tangannya Kamu, bagaimana kamu tahu, sebuah suara terdengar, itu sebenarnya adalah jiwa Li Luo Bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dari Ben Sao, ucap Qin Chen mencibir Dimanakah tempat ini, apakah kamu iblis, ucap Li Luo begitu keluar Dia melihat pohon iblis dari 10 ribu alam, dan berkata dengan marah Qin Chen tidak banyak omong kosong, dia langsung memurnikan yuan sejati sage surgawi setengah langkah Li Luo Tubuh Qin Chen mulai menunjukkan kilau sage surgawi Tentu saja, ini hanya beberapa bayangan Bagaimanapun, Qin Chen masih selangkah lagi dari alam sage bumi puncak Dan tidak mungkin baginya untuk memasuki ranah sage surgawi sekaligus Akumulasinya masih jauh tertinggal Sayangnya, hukum sage surgawi Li Luo ini tidak kental Itu hanya setengah langkah sage surgawi Jika tidak, saya pasti akan dapat menggunakan ini untuk memasuki ranah sage bumi puncak Tapi sekarang, saya baru saja menyentuh ambang batas Gumam Qin Chen bangun dan menggelengkan kepalanya Mari lihat cincin penyimpanan Li Luo ini Harta apalagi yang ada di sana Ucap Qin Chen melihat cincin penyimpanan Harta karun besar semuanya memasuki cakram giyok keberuntungan alam semesta Pertama-tama, ada sejumlah besar obat yuan suci Satu demi satu pil memancarkan napas menggoda Qin Chen menyapu pikiran spiritualnya dan menghitungnya Ada puluhan ribu dari mereka, penuh dengan biji-bijian Dan semuanya adalah pil lokal yang memiliki efek tambahan pada orang sage bumi puncak Ini jelas merupakan kekayaan seluruh keluarga api jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Selain itu, ada teknik latihan yang tak terhitung jumlahnya Kekuatan magis, dan seni bela diri Membanjiri seperti air pasang, bergabung ke dalam tubuh Qin Chen Disempurnakan dengan teknik perbaikan langit Dan beberapa obat tingkat atas disegel oleh Qin Chen Sangat disayangkan bahwa tidak ada pil suci surgawi Namun, Qin Chen telah memperoleh dua botol pil surgawi di alam rahasia yama Dan pil suci surgawi ini, Qin Chen akan mempelajari formula dan menyempurnakannya Ketika dia telah menerobos alam sage bumi puncak Sekarang wawasannya tidak cukup, dia tidak bisa memasuki ranah sage bumi puncak dengan tergesa-gesa Tetapi ini hanya masalah waktu Setelah menyempurnakan asal Li Luo Qin Chen memiliki sedikit wawasan tentang hukum sage surgawi Membuatnya berada di tanah yang tak tertandingi Tentu saja, ada sejumlah besar kristal suci di cincin penyimpanan Ratusan juta kristal suci tingkat rendah Bahkan kristal suci tingkat menengah Ada jutaan dari mereka Ini adalah angka astronomi untuk orang biasa Tapi Qin Chen tidak menganggapnya serius Dibandingkan dengan urat suci kuno yang diperolehnya di Yan Luo Mozu Li Luo adalah orang miskin Saatnya untuk keluar Ucap Qin Chen pindah keluar rumah tuan kota Begitu Qin Chen muncul Semua orang merasakannya Dan dengan ledakan Aura mengerikan turun Semuanya adalah orang bijak bumi yang tak tertandingi Yang telah mengikuti Qin Chen ke alam rahasia Yama Ao Qingling, Qin Ting Ting, Sang Gu Kong Master pengobatan kuno dan lain-lain juga muncul satu demi satu Dengan napas melonjak dari tubuh mereka Berdiri dengan hormat di depan Qin Chen Orang-orang ini jelas menunggu Qin Chen secara khusus Nah, apakah kalian semua menunggu Ben Sao? Ucap Qin Chen melirik semua orang Dan berkata dengan ringan Di mana Ao Li Selama masa retret pemuda ini Bagaimana rencana perluasan dan pengambil alihan berjalan dengan baik? Tanya Qin Chen Chen kecil Ayahku telah menaklukkan tiga kota lainnya Namun Dia saat ini sedang melakukan retret di tiga kota lainnya Berusaha untuk menerobos ranah sage surgawi sesegera mungkin Jadi dia tidak bisa terburu-buru datang ke sini Saya akan mengirim pesan ke ayah saya sekarang Mengatakan kepadanya bahwa Anda telah kembali Ucap Ao Qingling melangkah maju dan berkata dengan hormat Tidak dibutuhkan Ucap Qin Chen melambaikan tangannya Karena tuan kota Ao Li akan menerobos Biarkan saja Semakin cepat dia memasuki ranah sage surgawi Maka kita akan semakin percaya diri Setelah dia menerobos Datang dan temui Ben Sao Ucap Qin Chen Baiklah Jawab Ao Qingling berkata dengan hormat Master pengobatan kuno Lao Kong Qin Ting Ting Bagaimana denganmu? Ucap Qin Chen menoleh dan melihat ke atas Chen kecil Kami telah mengikuti instruksimu Dan bergabung dengan tuan kota Ao Li Untuk memperluas pavilion Chendi Saat ini kita sudah mengakar di berbagai kota Namun Karena surga terlalu luas Pavilion Chendi saat ini baru saja didirikan Selain itu Para master di bawah komando tuan kota Ao Li Masih mencoba untuk mengintegrasikan banyak kekuatan Di sekitar 4 kota besar Dan mengintegrasikannya menjadi satu Untuk membangun kekuatan besar yang nyata Dan kami juga tidak mendapat berita apapun tentang mereka Ucap Qin Ting Ting buru-buru berkata Berita yang dia katakan secara alami Adalah berita tentang Yu Qian Su dan lainnya Qin Chen menghela nafas Ini juga yang paling memakan waktu Dengan kekuatan Ao Li Mudah untuk menekan sebuah kota Tetapi butuh waktu untuk bersatu dengan kekuatan sekitar yang tak terhitung jumlahnya Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini? Tanya Qin Chen mengerutkan Kening Ini akan memakan waktu sekitar 3 atau 5 hari Jawab Qin Ting Ting berpikir sejenak dan menjawab Oke, kalau begitu aku akan memberimu tidak lebih dari 5 hari paling lama Dan pastikan untuk mendapatkan kembali berita yang ingin aku ketahui Ucap Qin Chen berkata dengan dingin Dalam beberapa hari berikutnya Qin Chen terus menerima laporan dari Ao Qing Ling dan yang lainnya Ada sekitar lusinan kota besar teratas di Yunzhou Qin Chen menduduki 4 dari mereka sekaligus Kombinasi kekuatan seperti itu juga menyebabkan keributan di antara beberapa kekuatan di sekitarnya Tapi Qin Chen tidak menaruh terlalu banyak energi untuk ini Sudah setahun sejak dia datang ke surga Dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada benua Tianwu Selain itu, dia belum menemukan Yu Kiansu, Ji Ruyu, dan Chen Sisi Qin Chen tidak hanya harus menemukan ketiganya sesegera mungkin Tapi dia juga harus menerobos alam suci surgawi dan kembali ke benua Tianwu dalam waktu 2 tahun lagi Waktunya sangat mendesak Untungnya, Qin Chen memiliki asal-usul waktu Dan masih ada secerca harapan Karena itu, ia harus memanfaatkan setiap saat untuk berkultivasi dan menerobos 5 hari kemudian, Cao Chen Sekarang seluruh 4 kota besar, atas dan bawah Total 376 pasukan besar dan kecil Semua bersedia untuk menyerap pada kita Tetapi ayah saya masih retret dan belum keluar Ucap Ao Qingling datang untuk melapor Dan pada saat yang sama mengeluarkan cincin penyimpanan Ini adalah kristal suci yang mereka persembahkan untuk Cao Chen Total 80 juta kristal suci tingkat rendah dan 3 juta kristal suci tingkat menengah Saat berbicara, tangan Ao Qingling gemetar Meskipun dia adalah nona keluarga Ao, dia belum pernah melihat begitu banyak kristal suci Yah, karena kekuatan ini bersedia untuk bergabung, Ben Sao akan menerimanya Ucap Qin Chen menerima ratusan juta kristal suci dari Qin Ting Ting, bagaimana tentang berita itu, apakah ada perkembangan Ucap Qin Chen menatap Qin Ting Ting lagi Chen kecil, aku masih belum menemukan berita tentang beberapa orang yang kamu sebutkan Jawab Qin Ting Ting berkata dengan getir Qin Chen mengerutkan kening, apakah mereka tidak ada di kota-kota besar ini Ini bukan tidak mungkin Gumam Qin Chen selalu merasa bahwa ketika Yu Kiansu dan yang lainnya jatuh Mereka tidak jauh darinya, tetapi surga terlalu luas Dan perbedaannya ribuan mil jauhnya, dan semuanya bisa terjadi Sepertinya tuan muda ini hanya bisa pergi ke Yunzhou untuk mencari tahu Fikir Qin Chen mengambil keputusan Qin Ling, Ting Ting, dan semuanya Dengarkan baik-baik, tuan muda ini akan pergi ke Yunzhou sekarang Empat kota dan kekuatan berikutnya membutuhkan Anda Untuk mengontrol dan berkembang secara perlahan Kata Qin Chen, apa, tuan muda Chen, kamu akan pergi sekarang Ada orang suci surgawi di Yunzhou yang bisa membuatmu dalam bahaya Jika ada yang tahu bahwa Anda membunuh anggota keluarga api jiwa Mungkin akan ada bahaya Ucap Ao Qing Ling terkejut, jangan khawatir, tuan muda ini tidak mudah dibunuh Ada pun tuan kota Aoli, setelah dia menerobos sage surgawi Anda akan memberitahunya keberadaan tuan muda ini Dan kemudian biarkan dia datang ke Yunzhou untuk menemukan saya Juga, saya akan mengajari Anda beberapa kekuatan gaib yang tiada taranya sekarang Anda harus berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk memasuki Menjadi orang bijak bumi yang tiada taranya sesegera mungkin Dan bahkan menjadi orang bijak surgawi Saat berbicara, Qin Chen mengarahkan jarinya dan menimbulkan tanda kultivasi Yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh beberapa orang Baiklah, aku pergi dulu Kalian teruslah bekerja keras dan berlatih Saya berharap bahwa jika lain kali saya melihat Anda Anda semua telah memiliki perubahan yang berbeda Ketika ada kesempatan, tuan muda ini akan membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi Ucap Qin Chen berkedip, dan telah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang Ketika Qin Ting Ting dan yang lainnya bereaksi, Qin Chen sudah pergi Pada saat ini, Qin Chen telah benar-benar meninggalkan kota Changsuan Tujuannya saat ini adalah pergi ke Yunzu untuk menemukan Yu Kiansu bertiga Selama mereka bertiga muncul di Yunzu Dengan penampilan, bakat, dan kekuatan mereka Mereka tidak akan diketahui Namun, jika ingin pergi ke Yunzu Harus mengambil susunan teleportasi Tidak ada jalan pintas Formasi teleportasi ini dibangun oleh kekuatan tertinggi dari surga kuno Untuk mengendalikan berbagai wilayah Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe